Intro What's up guys, welcome back to Juicy Josu Johan is back Dan hari ini kita bakal mencari di Guding Serpong Yes Ini kita ada di Guding Serpong Dan gue menemukan sebuah restoran Yang mencampurkan segala macam kulinet sukabumi Di jabungnya di satu Namanya adalah si Grobak Sukabumi Yes Grobak Sukabumi ini telah Pikmah interest So Tommy, Babat, dan Bakut itu apa gitu So, without further ado Let's go Look at this guys Just look at this Wanginya aja itu udah langsung Kita gak usah Without a doubt Dia itu keluar Tadi pas ada di surfing aja Stok Taruh disini This one looks so amazing Smells amazing Question is Taste amazing Jadi gue bisa lihat disini ada lobak, ada bakut Nah ininya nih, itu seperti ke daun bawang kah? Mungkin kali ya ini daun bawang, seledri Terus ada babatnya nih, putih keliatan babat Let's see Bakutnya look at that Pinkish, pinkish Jadi warnanya rada pink gitu Dan ini bener-bener, liat ini tender banget liat Tentunya ini ngasih kayak Hmm 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 Wow Wow Kita cerai lagi, aduk lagi apa yang kita ketemu ya, babatnya Babat 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 Gue bakal bilang Sruput Sem Semas Semas Wow 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 Hmm Kuahnya tuh bukan yang yang asin langsung lebar ke mulut Denny Lu tau ketika kalo ini adalah kuah yang dimana tuh sudah lama direbus Atau lama, bukan direbus Lama Modoknya Wangi brothnya tuh kenceng Smurf rasanya enak gitu Dia rasa manis Nah tapi dia ada rasa kayak smoky-smokynya dikit mungkin dari si ini ya Ini dari si DHSnya kali ini Dan bawang ini Dia tuh kayak ada rasa smoky-smokynya Ketika ketemu kuah Kaldu ini yang sangat-sangat rich banget rasanya itu Dia tuh rasanya kayak kombinasi yang wow Kuahnya tapi menurut gue ya Disikian lagi nih It's amazing Mie-nya sih yang gue ngeliat dari tadi tuh Kalian tau pencinta mie seperti yang gue bilang Kalo yang perfect texture Dan ini mie-nya pada Walaupun ini kuahnya udah kena panas Dia tuh tetep chewy Fix ramen indo ini Ramen indo habis Gila ini udah kuahnya Mantep Ini Lagingnya kita coba Hmm Gila amazing banget ini enak My lord Enak banget sumpah Gue mau coba sekarang sama sambalnya Ini kita ada 2 sambal Sambal hijau sambal merah Sooo Aduk dulu Coba lagi Coba lagi Coba lagi Besok lobak Lobak ada juga nasi babi Itu Ini ada tujuan yang manis ya Hmm Oke guys Puter bawa suasana banget ya Do you like Ben? Gue mau ngabisin dulu Stay tune guys Sambil lantan lagi Oke guys Gue di kagetin Gue di tengah-tengah makan soto Oke guys Mim Enak banget ini Masih masih gini guys Look at that juicy glisteness Yes Tapi gue mau coba Abis ini dulu Seperti biasa guys Lalu liat Tadi yang kuahnya sampe segini Gue sampe abis segini Gue tadi kayak gini Gak tahan-tahan Turns out Ya turns out Di dalem ini Kenapa ada terasa smokeynya sama ada Ternyata gue udah rasa kayak Kegigit sesuatu Dan Oke ada pahitnya Oh gitu Ternyata Di balik ini nih Di campuran yang tadi ada daun bawang Yang daun bawang goreng Dan daun bawang apanya Itu ada bawang putih Nih dia nih After a time Gue makan satu Ada yang familiar gitu rasanya Familiar sama apa tuh Johor? Maksudnya ada yang familiar Kaya Ingredients yang sering lu ketemu Kayak mungkin di baso Atau mungkin lu kayak Masak Tumis-tumis masakan Chinese Kan biasanya banyak banget Bawang putihnya tuh Ini nih Ini masuk di kuah sini Ternyata ini yang buat kuahnya Radar-radar sesuatu Sebuah legit Buriknya gitu Ada tambahan Yes Ini udah termasuk gue Hampir mau last bite banget nih Dan ini ya And turns out Tadinya sebenernya Ada satu baku Tapi gue udah makan dulu Sorry ya Kita cepetkan makannya Ini tuh ada tulang mudanya Ini tuh ada tulang mudanya Ya If you can't hear this Hmm 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 Crunchiness Udah Clean kan Udah gak ada tulang mudanya lagi Oke pengalaman sedikit ya Gue kan sempet ada Berapa Dua tahun lalu gue sempet ada namanya Cep training Cep training gue di Jepang Dan di Jepang itu kadang kalo lu bisa masak Kayak namanya itu Bakut kayak gitu ya Itu Makinnya gue langsung coba di situ Ada namanya yang ini Dia tuh ada jiwa kayak ramen kecil Itu gue look Jadi oke lah Salahnya gue waktu itu Di Jepang gue gak bikin ini Tapi gue bilang di Jepang tuh ada namanya yang gue bisa dapet Ramen rasa 5 asian Itu di samping pinggiran gue Tiap hari ambil makan Ini gak kalah jauh Bakutnya itu yang bisa bikin mirip Mie nya itu Aduh So guys ini Kind of reminds me Of job training gue di Jepang Tapi ini dengan nuansa lokal Last bite Here we go Look at that Guys Ini gue udah langsung clear Lihat nih One Bowl To the plate Look at gak sambal mata Lihat lah Ini iganya nah Bakutnya aja sampe es digoreng To crisp Oke ini minyak dari sambal matanya Jadi ini wangi aja deh wangi Dauh jeruknya aja deh Let's just try Oke gue bakal ambil yang paling bawah Dimana itu yang udah tersoak Saos sambal matanya Let's see That one bite Here's what I taste Ini yang gue ngerasain nih guys That greasy Tasty Juicy Rasa aja tuh diperdaging Karena ini kayak Ketika lo makan aja tuh Every piece yang dia ngelewatin di taste Buat lo langsung kayak Gue gak bisa jelasin lagi Yang wangi jauh jeruknya Iya Dikasih dengan ini Dengan yang sambal-sambal ini Gue mau coba ini Hmm 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 ada kecombrang Wow Guys ini matanya Oke Sebenernya matanya gak ada kecombrang Tapi kadang kan ada yang gak ada yang Iya ada yang gak Ini Next level Hmm Hmm Ini Termasuk One of the best sambal matanya Yang gue pernah menggapain Jujur So far One of the best Gue mau mix ini dulu guys Seperti biasa Keep watching And you will see That will go Gue langsung lanjut makanannya dengan ini Be right back Clear guys Kita langsung aja Let's go Set pak Itu tadi makanan itu mantep banget Terima kasih Itu bener-bener Saya aja nih Kalau bisa langsung ada lagi nih Mungkin langsung habis kali Ini langsung keperut udah Kalau gak bilang kenyang nih Saya lanjut tuh Rasa tuh Udah berapa lama pak Masak-masak Masakan Sukabumi ini Saya udah lama Dulu saya kelapa gading Kelapa gading Kelapa gading Nani Kelapa gading 15 tahun pak Dimananya Di Boleh Matraya Ujung Namanya apa Dulu Losotomi Losotomi Sukabumi Ini ya pak Sebelumnya saya mantan kelapa gading Saya lahir di kelapa gading Di kiri darah ya Di kiri darah ya Saya Enggak saya di Nias Nias yang belakang Toda Racing Iya 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 Oh dia Jadi udah lari 15 tahun Tambah ini 4 tahun 19 Tambah ini 3 bulan Betul Sudah 19 tahun 3 bulan Dan ini udah menunjukkan The best Mantar banget Itu aja sampe Bakut sambal goreng otak Ini kenapa bisa sampai wangi begitu pak Itu bener wanginya Kita pake ini bos Apa Combrang Combrang Tuh bener Bunga ke combrang Wah Jadi bikin wangi Combrang Itu langsung pas lagi makanan Satut Bener bener mantep banget pak Pak siapa namanya pak Pak Ade Pak Ade Siap salam kenapa Ade Itu bener bener mantep banget Saya langsung Ini aja deh langsung bilang nih Kameramennya Saya mau bawa pelaga saya nanti Ya Mantap Terima kasih Saya kapan ya Hehehe 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 Makasih banget pak Ade Bener bener mantep banget Saya bakal kembali lagi Nanti harus ada pak Ade nya juga Alhamdulillah Siap Terima kasih Terima kasih Udah gak mula sama chef nya Kita kalah sembah ya raja Halo Halo Jadi saya tau tau semua situ berapa Ini buka dari hari apa Sampai hari apa ya Kita buka tiap hari Dari hari 7 sampe jam 8 Tidak hari guys Gak usah khawatir tutup Hehehe Oh jam nya tadi jam 7 sampe Jam 8 7 pagi 8 malam 13 jam Eh gak deh gak sampe 13 11 jam Eh 11 jam ya Iya deh Hehehe Jadi total berapa saya jadinya 18 ribu aja yang untuk goreng ini Hah? Serius Iya Wow Makasih banget lagi pak Makasih banget lagi Guys Bakut gue adanya yang ada hitung Gila gila Mantap banget Jadi itu tadi Kita makan 2 sotel mie Sama ada minuman teh anget teh tawar ya 108 ribu guys Worth it Sangat worth it Oke pembayarannya bisa BCA Oke debit Oppo Shopee Shopee Sama BCAQ BCAQ Oke rata-rata hampir bisa semua Gak usah khawatir Mau bawa gak usah pake dompet bisa Oke terima kasih ya mbak ya Masih banget Oke guys So That's it for today This is a wonderful amazing research kita ketemu Sebuah Makanan Itu gabungan adalah campur semua dari Sukabumi Itu tadi gue udah perhatiin tadi ada kayak bak mie gorengnya Ada sotel mie Ada nasi campurnya Itu udah kayak nuansa satu Sukabumi dijadiin satu Believe me guys Need to try So Thank you guys for watching Don't forget to subscribe like and comment Karena kita kalo ini Seperti biasa Penjanjiannya Hari Rebu dan hari Minggu Kita bakal selalu Ada upload di channel youtube kami So Stay juicy Stay amazing guys Goodbye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.